Intro Selamat datang di video mata kuliah Distributed System. Ini adalah video bagian terakhir dari topik konsensus. Pada video sebelumnya, kita membahas bahwa konsensus yang akan dibahas dalam video ini adalah haraf konsensus algoritma. Salah satu isu yang muncul adalah apakah algoritma ini bisa menjamin bahwa hanya ada satu leader? Ya, algoritma ini dapat menjamin hanya ada satu unique leader untuk satu term. Sehingga, akan tetapi, algoritma ini tidak dapat prevent terdapat beberapa leader, tapi pada term yang berbeda. Nah, ini tidak menjadi masalah. Makanya, variable term ini menjadi sangat penting dalam rahf konsensus algoritma. Oke, contoh, misalkan pada suah term atau periode T, node 1 merupakan leader untuk sistem ini. Tapi karena satu dan lain hal, node 1 tidak bisa berhubungan dengan node 2 dan node 3. Sehingga node 2 dan node 3 memutuskan untuk memilih leader yang baru. Maka, node 2 dan node 3, siapapun itu yang jadi pemimpin, dia akan mengupdate termnya dari T menjadi T plus 1, kemudian memilih leader. Nah, nanti, once node 1 terhubung kembali ke network, dia juga tidak akan tahu kalau sesungguhnya leader yang baru sudah terpilih. Dia akan menyadari itu kalau nanti dia menerima pesan dari leader dan menyatakan bahwa ini sudah term T plus 1, bukan lagi term T. Dan ketika itu leader, node 1 akan mundur sebagai leader. Nanti mekanismenya akan dibahas dalam rahf konsensus algoritma. Nah, untuk setiap aktivitas pengiriman pesan maupun persetujuan dalam rahf konsensus algoritma, perlu dicapai kewarung. Artinya, N plus 1 per 2, berarti ya majority dari sistem setuju terhadap sebuah pesan. Ini contoh. Apabila sebuah leader ingin menjamin atau meyakinkan bahwa dia belum dilanseran pada suatu waktu, maka dia akan menerimkan pesan broadcast. Apakah saya masih menjadi leader kamu pada term T? Nanti, followernya akan menjawab yes. Oke, kalau semua atau quorum menjawab oke, maka ya. Dia tetap leader dan dia masih tetap menjadi pusat pengumpulan informasi yang akan diurutkan sehingga terbentuk total algoritma. Oke, secara umum, rahf konsensus algoritma ini membuat node terpisah menjadi tiga. Tiga state yang berbeda. Yang satu, A, satu adalah follower. Kedua adalah kandidat. Kandidat pemimpin. Dan yang terakhir adalah pemimpin. Oke, ketika sebuah node baru diinisialisasi atau baru recover dari crash, maka dia ada di posisi atau state follower. Oke, ketika sebuah node baru diinisialisasi atau baru recover dari crash, maka dia ada di posisi atau state follower. Nah, apabila seorang follower suspect bahwa leader yang ada telah failed, mungkin dari pesan yang tidak pernah dikirim kembali atau dan sebagainya, maka dia akan mencalonkan diri menjadi kandidat. In that state. Apabila ternyata setelah mencalonkan diri, dia mendapatkan vote secara forum, mayoritas vote dari sistem, dia akan berubah menjadi leader. Apabila ketika sebuah node dalam posisi sebagai kandidat, dia menerima pesan dengan berisi term yang baru, termnya lebih besar daripada term yang dia catat sekarang, maka dia akan mundur dari kandidat karena berarti telah terbentuk atau terpilih leader yang baru dan pindah kembali menjadi follower. Atau, bisa jadi ketika dia mencalonkan diri sebagai kandidat, periode election-nya times out, artinya periode pemilihannya sudah selesai, tapi tidak ada atau belum ada leader yang terpilih, maka dia mencalonkan diri sebagai kandidat. Oke, ketika seorang leader sedang memimpin dan dia menerima pesan dari seseorang, dan ternyata termnya lebih tinggi daripada term yang dia catat, berarti dia menyadari bahwa sekarang termnya sudah berbeda dan sudah terpilih leader yang baru. Maka dia akan legowo untuk mundur sebagai leader dan pindah state ke follower. Itu adalah skema sederhana dari rough consensus algorithm. Berikutnya kita akan bahas secara lebih detail. Yang pertama, proses inisialisasi. Pada tahap inisialisasi, ini berada di state follower begitu ya. Setiap node pada state follower, dia akan menginisialisasi beberapa variable. Setidaknya, ada dua garis besar variable. Bagian yang pertama, current term. Term saat ini, voted for, dia memilih mencoblos siapa. Log, ini inti dari variable utama yang menyimpan pesan beserta urutannya, dan juga term. Kemudian commit length, pesan yang sudah dikommit panjangnya sekian. Integer, begitu. Empat variable ini disimpan di disk, karena kalau misalkan node ini mengalami crash, keempat variable ini nilainya harus tetap disimpan. Sementara variable berikutnya, current role, current leader, votes received, sent length, maupun act length, ini adalah variable yang disimpan di memory. Tidak disimpan di disk. Kenapa? Karena pada saat terjadi crash, kelima variable ini akan di-reset, seperti yang dibahas pada baris yang di bawah. on recovery from crash, reset kembali current role menjadi follower, current leader menjadi nul, votes received kosong, sent length kosong, act length juga kosong. Pada saat seorang follower suspek seorang leader fail, begitu ya, atau terjadi election time out, maka apa yang dilakukan? Dia akan mencalonkan diri menjadi kandidat. Hapan pertamanya, dia increment current term. Kan tidak boleh ada dua leader pada satu term yang sama, kan? Maka dia harus increment termnya, Ubah role-nya menjadi kandidat. Kemudian, voted for dirinya sendiri. Dia coblos dirinya sendiri. Dan update juga votes received, karena dia sudah mencoblos dirinya sendiri, maka masukkan itu ke dalam vote received. Kan ubah last termnya menjadi nul. Ya. Oke. Kemudian, if log.length lebih dari nul, apabila lognya sudah berisi sesuatu, tidak kosong, berarti ya, then, last term sama dengan log. Log length minus 1 dot term. Tadi kan sudah direset last termnya sama dengan nul. Sekarang, cek lognya dia. Kalau lognya tidak kosong, berarti sudah ada, kan, catatan mengenai term sebelumnya. Isi last term dengan term terakhir yang tercatat di log. Setelah itu, kirim pesan broadcast ke seluruh node member yang berisi id-nya dia, current term yang dia catat sekarang, log.length, panjang log yang dia miliki, last term, nilai term yang tercatat di log, dikirim ke semuanya. Ya. For each node member nodes, send message to node. Kemudian, start election timer. Nah, ini ketika seorang follower mencalon gandri menjadi kandidat. Ini isi lognya. Ada message-nya yang memang harus terurut, bukan, dengan termnya. Jadi, ada dua informasi yang dicatat di log. Oke. Nah, bagaimana apabila node-node yang lain menerima pesan vote request dari kandidat? Oke. Ketika seorang node atau sebuah node menerima vote request dari kandidat yang berisi, informasi yang diterimanya adalah kandidat id, kandidat term, kandidat log length, dan kandidat log term. Kandidat term dan kandidat log term itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Log itu berisi pesan yang sudah di-commit, yang sudah disetujui oleh semuanya. Sementara kandidat term itu adalah hasil increment dia sendiri. Begitu terhadap variable term. Oke. If kandidat term more than current term, jadi bandingkan antara kandidat term dengan term yang dicatat pada node tersebut, jika kandidat term lebih dari kandidat term yang, kandidat term lebih besar daripada term pada node, maka oke. Itu valid. Current term sama dengan c term, update termnya dia menjadi kandidat term, ubah dia menjadi follower state-nya, regardless apapun itu, dari follower, tetap follower, kandidat ubah jadi follower, kemudian voted for-nya nul. Artinya, orang ini layak untuk dipilih, karena termnya sudah lebih besar daripada term saya. And if last term sama node 0, di-reset lagi last termnya, yang kedua, setelah nge-check term, cek log-nya. If log.length lebih dari 0, ini log dirinya sendiri ya, log dirinya sendiri. Apabila log dirinya sendiri lebih dari 0, maka last term sama dengan log log.length minus 1 term. Sama seperti tadi. Isi variable last term dengan term terakhir yang cetak di lognya dia. Log sebuah node. Node ini ya. Kemudian, cek log-nya cocokan atau match log dari kandidat dengan log dia. Log dikatakan oke, apabila kandidat log term lebih dari last term. Jadi, kandidat log term lebih dari last term. Last term adalah lognya dia. Term yang tercatat di lognya dia. harusnya lebih kecil dibanding c-log term. Atau, atau, kandidat log term sama dengan last term, jadi term yang tercatat di lognya kandidat dengan term yang tercatat di lognya yang bersangkutan, sama. Dan, c-log length lebih dari atau sama dengan log length. Nah, dua syarat ini, menyatakan apakah lognya sudah oke atau tidak. Apabila lognya oke, oke, syarat pertama memenuhi. Syarat yang kedua, cek termnya. Term dikatakan oke jika kandidat term sama dengan current term, dan log oke, dan voted for. Jadi, term kandidat itu dinyatakan oke jika current termnya oke, log tadi pengecekan sebelumnya oke, dan voted for-nya juga oke. Voted for dikatakan oke jika apa? Jika voted for diisi dengan kandidat ID atau 0, dengan kata lain, node ini belum mencoblos kandidat lain. Maka oke. Jika oke, ya sudah. Artinya, dia akan mencoblos kandidat ini dan kirim vote response dengan nilai true. Jika persyaratan if tadi tidak memenuhi, maka dia akan menerim vote response, tapi dengan flag false. Nah, ini yang dilakukan oleh node ketika dia menerima vote request. Oke, berikutnya, balik lagi ke kandidat. ketika seorang kandidat menerima vote response dari node-node yang lain, maka, apa saja sih si vote response, ada voter ID, ada term, dan ada granted, tadi yang true or false, gitu ya. Apa yang dilakukan? Check. If current role sama dengan kandidat, check, apa namanya, current role dia, karena mungkin saja dia sudah mundur dari kandidat menjadi follower, gitu ya. Jika masih kandidat, dan term, termnya oke, begitu ya, sama dengan current term, dan granted-nya bernilai true, oke, maka, oke, saya masih kandidat, dan saya akan hitung vote yang tadi sudah saya terima. Vote receive, sama dengan vote receive, apa namanya, union voter ID, ini artinya tambahkan votenya ke dalam vote receive. Harus idempotent, karena bisa jadi dia menerima pesan ini lebih dari satu kali. Tapi yang dicatat tetap yang unik, begitu kan kan, vote harus unik. Maka, baris ini bersifat idempotent. If, jika vote receive, lebih dari sama dengan majority, quorum berarti ya, then, current role menjadi leader. Maka dia declare himself, themselves menjadi leader. Ubah current leader menjadi node-nya dia, node ID-nya dia. Pencil election timer, karena pemilu sudah selesai. Kemudian, for each follower member's nodes, node ID do, send length to follower, log length, act length sama dengan node, panggil replicate log. Kurang lebih ini kirim, update, kabari semua node yang menjadi follower, kemudian panggil fungsi replicate log. Replicate log ini adalah, karena dia sudah jadi leader, maka log yang valid adalah log yang tercatat di leader. maka log ini harus direplicate ke semua follower, dan dia harus memanggil fungsi replicate log. Secara, apa namanya, for log. Itu mekanisme yang dilakukan. Tapi kita akan bahas fungsi replicate log di slide yang lain, slide berikutnya. Oke, if term more than current term, berarti sudah ada leader lain yang terpilih. Jika syarat yang pertama tidak terpilih, berarti ada leader lain yang terpilih. Current term sama dengan term, update current termnya dia, sesuai dengan term. Pesan yang tadi, current role sama dengan follower, mundur dari kandidat, kemudian menjadi follower, voted for-nya direset menjadi 0. Jadi, dua pilihannya ya. Kalau masih valid, oke, kita hitung, apakah ini kuorong atau tidak, jika tidak valid, yaudah, berarti saya mundur sebagai kandidat dan saya harus berbuka kembali menjadi follower. Oke, berikutnya, bagian keempat, broadcasting message. Oke, ketika ingin melakukan broadcast message, ini adalah ketika dia sudah menjadi leader. Hanya leader yang boleh mem-broadcast message, berikan ke semua follower. On request to broadcast message, maka, jika current role sama dengan leader, jika saya leader, ingat, hanya leader yang boleh mem-broadcast. Jika saya leader, maka append di record, record-nya di append, yang berisi message dan current term ke log. Oke, jadi update log-nya dengan message yang mau dikirim. Kemudian, panggil replicate log. Oke, kalau mau mem-broadcast, masukkan dulu ke dalam log, kemudian panggil replicate log, supaya apa? Log-nya di-replicate ke semua follower. jika saya bukan leader, else, forward the request to current leader via a vivo link. Jadi, kalau dia bukan leader, nggak boleh dia melakukan broadcast. Kirim pesan ini ke leader, supaya leader yang mem-broadcast. Nah, periodically add node ID, ini juga berlaku apabila dia ada, apabila sebuah node adalah leader, maka, secara periodik, dia harus memanggil replicate log. artinya, ada update, langsung panggil replicate log, tidak ada update pun, panggil replicate log. Ini berfungsi sebagai heartbeat, menyatakan bahwa leadernya masih hidup. Dia memanggil replicate log ke semua followers. Oke, sekarang, tadi sudah ada fungsi replicate log yang digunakan untuk mereplicate log dari leader ke follower. bagaimana sih fungsi replicate log itu? replicate log berisi parameternya leader ID dan follower ID. Oke, kita lihat, prefix length sama dengan send length follower ID, suffix, logs prefix length, log prefix length plus 1, log log length minus 1. Kurang lebih, ini isinya adalah cocokan. Apakah panjang log dari leader sama dengan follower? Dicocokan, jika prefix length lebih dari 0, artinya sudah ada, maka prefix term sama dengan log prefix length minus 1.term. Di update prefix termnya. Kemudian, kirim log request. Jadi, cek dulu log dari leader, ada isinya atau enggak. Jika ada, ya sudah, kirim log request yang berisi leader ID, current term, prefix length, prefix term, commit length, suffix ke follower ID. dikirim, cek dulu log yang, lognya leader, baru kirim ke follower. Untuk logging request. Oke. Nah, ketika follower menerima log request, ketika tadi replicate, rog dipanggil, dikirim ke follower, follower menerima ini, isinya kan, leader ID, term, prefix length, prefix term, leader commit, suffix, dan lain sebagainya, dia cek term. Jadi, term ini penting sekali ya. Cek term. Jika term lebih dari current term, oke, berarti oke. Jika term lebih dari current term, ingat, kalau termnya kurang dari, artinya tidak valid, tapi kalau lebih dari, oke, berarti valid sebagai leader. Update current termnya, voted fornya null, karena ini leader yang valid, pemimpin yang sah, saya tidak boleh menjadi kandidat, saya tidak boleh menjadi leader. Itu kan, cancel election time. Bagaimana jika termnya sama dengan current term? Kan, kalau yang tadi termnya lebih dari current term. Cancel election time, karena mungkin bisa jadi dia sedang ada di, posisi kandidat, begitu ya. Atau tidak update, datanya. Nah, bagaimana kalau sama? Oke, kalau sama, lakukan hal yang mirip. Ubah dia jadi follower, karena mungkin, saat itu posisinya kandidat, atau bahkan leader. Kemudian, update nilai current leader menjadi leader ID, yang tadi mengirimkan log request. Oke. Kemudian, cek log. Lognya oke atau enggak? Log oke, jika log.length lebih dari, atau sama dengan prefix length. Artinya, panjang log yang dikirim oleh leader, sama, lebih panjang, atau sama dengan log yang dia miliki. Dan, jika prefix length-nya 0, atau log prefix length-1.term sama dengan prefix term. Artinya ini yang bagus, begitu ya, jika kosong. Ya, intinya, dua syarat ini menjadikan sebuah log oke. Dan ini akan pengecek, di cek seperti algoritma sebelumnya, cek. Jika term sama dengan current term, dan lognya oke, maka oke ini valid leader, oke ini valid log yang dikirim oleh leader, dan saya harus append log ini ke lognya saya. Oke. Setelah itu, update variable ack, dan kirim response. Dengan nilai true. Jika syarat yang atas tidak terpenuhi, kirim response juga, tapi false. Artinya kalau false, tidak di-append. Begitu kira-kira ya, apa namanya, lognya ke entry log. Log dari false. Oke. Sekarang, tadi sudah di-append, bagaimana kalau kita ingin meng-update, ada fungsi tadi ya, append entries, yang dipanggil apabila lognya valid dikirim oleh leader. Maka, slide ini membahas function update append entries, isinya prefix length, leader commit, dan suffix. check kembali. If suffix length lebih dari 0, dan log length lebih dari prefix length, ya intinya, oke begitu ya, panjangnya lebih dari 0, ada, ada isinya, dan juga, lognya lebih dari prefix length, maka, index, sama dengan, min log length, prefix length, plus suffix length, update lah, ya, ya, index, ya, tunjuk ke, index terakhir, begitu. If log index term tidak sama, kalau tidak sama, berarti ada gap kemungkinan, berbeda gitu ya, ada gap, maka, kalau ada gap, ya perlu diperbaharui. Ini, dua syarat ini adalah, dua syarat ketika ingin meng-update log pada sisi follower. Oke, selain perupdatean log, kita juga perlu mengecek commit. If leader commit, lebih dari commit, length, then, nah, artinya, commit ini, log yang disimpan, sudah valid, dan boleh digunakan, oleh aplikasi, yang memanfaatkan, mekanisme konsensus ini. Jika valid, dan log tersebut sudah commit, maka, iterasi log tersebut, dan, kirim log itu ke aplikasi. Nah, follower, ketika sudah meng-update lognya, akan meng-update lognya, ACK, dalam log response. Ketika seorang leader menerima log response, apa yang dia lakukan, again, dia harus mengecek. check, cek, apakah valid termnya, ulang lagi begitu terus, begitu ya. Kemudian, dia panggil, commit log entries, artinya, lognya bisa di-commit. kalau lognya sudah di-ACK, dan lognya di-entry oleh follower, oke, kita harus commit lognya. Commit artinya, ini log valid. Sudah quorum, ini sudah valid. Else, kalau misalkan ternyata, tidak valid, maka panggil kembali, replicate log. Karena bisa jadi mungkin, ada ketidaksinkronan, antara log yang disimpan oleh leader, dengan yang disimpan oleh follower. setelah itu, update kembali, mirip dengan tadi, mekanismenya berulang saja. Bagian terakhir adalah commit. Ingat, hanya leader yang boleh, hanya leader yang boleh melakukan commit terhadap log. Karena, seluruhnya, di-centralize di leader, begitu kan, lognya. Supaya apa? Tercapai total order dari broadcast. Jadi, komponen isi dari log ini sangat krusial, dan ini harus di-manage oleh leader. Many log entries that have been acknowledged by worm of nodes, are ready to be committed by the leader. When a log entry is committed, its message is delivered to the application. Jadi, log ini baru akan di-konsumsi oleh aplikasi, hanya setelah dia di-commit, dilakukan commit. Kurang lebih, rumit sekali, agak rumit begitu ya. Tapi ini dapat menjamin bahwa, seluruh pesan yang dikirim ke semua node dalam network, itu tercapai total order broadcast. Sampai sini dulu. Pembahasan mengenai konsensus, kita ketemu kembali di topik berikutnya di Mata Kuliah Distributed System. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.